Muserembang tahun 2023 yang bertema tentang penguatan stabilitas, ekonomi, daya saing sumber daya manusia dan daerah infrastruktur yang handal, serta lingkungan hidup berkelanjutan telah sukses dilaksanakan. Muserembang tahun ini memprioritaskan ke dalam prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata dan promosi daerah dan good governance. Musyawara Rencana Pembangunan Daerah atau Muserembang adalah salah satu tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Muserembang RKPD Kota Jambi tahun 2024 kali ini beragenda tentang penguatan stabilitas, ekonomi, daya saing sumber daya manusia dan daerah infrastruktur yang handal serta lingkungan hidup berkelanjutan yang dikelar pada Rabu 15 Maret 2023 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Wali Kota Jambi Syarifasa, Kepala Perwakilan Bank Sembilan Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Sekda Kota Jambi dan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan bahwa tema Muserembang tahun ini adalah pemantapan pelayanan publik selaras dengan peningkatan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif, inklusif, dan berkelanjutan. Tema tersebut diimplementasikan ke dalam prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata dan promosi daerah dan good governance. Selain itu, ia juga mengatakan Muserembang merupakan agenda tahunan di mana perwakilan kepentingan saling bertemu dan mendiskusikan permasalahan dan memutuskan prioritas pembangunan dan kemudian akan diusulkan ke pemerintah yang lebih tinggi melalui Bapeda. Muserembang ini adalah kesulat-kesulat yang akan kami duduk untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di tahun 2014. Bapeda untuk kegiatan ini sudah diuruti melalui Bapeda setiap tahun. Namun karena ini adalah masa akhir diamanan kami, jadi akan lebih penekanan lagi terkait dengan target-target yang mungkin masih tersisa, yang mungkin harus kami tekan di tahun 2014 nantinya. Tadi ada disinggung mengenai sarana-pasarana olahraga, Pak? Ya, untuk sarana personal olahraga juga, memang Kota Jambi ini kan banyak, seksualis, sapras yang dimiliki oleh publikasi provisi Jambi. Nah, mudah-mudahan nanti ada hibah nanti ke kita, sehingga kita bisa tingkatkan pembangunan dan lain sebagainya. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.